hai oke teman-teman salam alat berat tetap semangat ya tetap jaga selamatan video kali ini saya akan membahas mengenai ada problem ya di PC 300.8 biasanya kita kelas 200 ya PC 200.8 lah atau apa sekarang kita ke 300.8 ke problemnya adalah CA 559 CA 2249 yaitu terjadi permasalahan di feel pressure ya common rail pressure low dan common rail pressure historicalnya adalah unit ini PC 300.8 ya lagi operasi tiba-tiba dia muncul error ini menurut informasi dari mekanik customer saya sama apa mekanik sama operator lagi operasi tiba-tiba muncul itu kemudian bajar cancel muncul muncul l01 ya kemudian laporan ke pengawas pengawas laporan ke mekanik mekanik minta alatnya diturunkan ke bawah gitu ya ke mana yang tadinya loading geser lu kemudian dimatikan ya Nah setelah dimatikan di mau dihidupkan itu malah nggak bisa hidup nggak bisa hidup sama sekali ya jadi cuma start doang hidup nggak bisa mereka sudah mungkin nggak tahu ya berapa hari sehari apa dua hari gitu saya nggak tahu tiba-tiba kontek ke atasan saya kemudian saya gaiden lah jadi bagaimana sih sebenarnya kejadiannya problemnya bagaimana cara penanganannya bagaimana cara pemeriksaan jangan lupa tonton video sampai kopi selesai ya teman-teman ini akan lama bersama akan lama jadi siapkan kota Anda siapkan kopi Anda kalau yang ngerokok siapkan tim rokok mania ya akan tetapi perlu saya jelaskan disini saya tidak mewakili siapapun saya bukan seorang guru saya bukan tenaga pengajar saya bukan ahli di bidang ini ya jadi kalau apapun ya ini sekedar ngopi santai ngerokok kan bebas disini ya teman-teman ya yang suka ngopi silahkan sambil ngopi lah yang kedua ingat yang kedua apa yang saya sampaikan di video ini ataupun di video-video yang lain mengenai problem shoting penanganan penggantian sampai langkah terakhir ya itu adalah hanya menggambarkan ke teman-teman sebagai saran atau masukkan untuk langkah pemeriksaan ya sekali lagi langkah pemeriksaan jadi maksudnya gini ketika problem yang sama terjadi di unit anda kemudian anda melihat video ini anda hanya diberikan saran atau masukkan oleh saya untuk dicek bukan untuk diganti ya jadi ketika misalkan ini problemnya gara-gara injektor ya saya sebutin aja gara-gara injektor dan anda trouble yang sama Oh sama nih udah order injektor ganti ya enggak enggak begitu jadi tetap Bapak harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai guide nanti ada di shop manual ya ini sebagai gambaran aja ya temen-temen Oke simak dulu videonya ya sampai tuntas ini itu berapa Pak jadi PCT 300-400 ini 300 kayaknya ya 300-358 Oh itu mah filsis tempat ca-559 ca-2249 yang udah dikenalkan kemarin udah di sempet ganti filter solar sama rakornya Pak yang mana terus solar juga solar kan bawah Hai reveal tersebut ya dia ada tiga kalau nggak salah ya tiga kedua tuh free rakor sama main diganti yang mana Pak semuanya tiga-tiganya sih ya tiga-tiganya ya iya ah sekarang ini bisa dihidupkan nggak inginnya Hai itu dia nggak kuat deh nggak bisa nggak bisa nyala Pak coba sebentar ya coba bisa setar nggak ngomong-ngomong Hai mau naik deh coba liatin itunya Pak command refreshernya di monitor coba balik dulu ke monitor panel yang errornya hapus dulu Pak masuk dulu errornya tadi hapus dulu masuk ke error dulu nah catatan abnormal pencet lagi 4123 kita hapus dulu ya pencet empat tahan enggak kayak masuk panel aja kayak masuk panel ada tulisan clear nggak lagi pencet lagi belum masuk itu tahan 123 nah clear dulu semuanya Hai ah ya hapus dulu errornya semua ya hai hai oke kita nanti kalau ada problem akan muncul lagi gitu hai hai oke nah sekarang beg-beg Pak ah ah pencet beg F5 pencet oke atas mechanical siapa yang lihat di mechanical geser Pak oke beg lagi beg itu nggak bisa itu beg-beg lagi ke menu utama ininya HPnya agak geser dikit nggak kelihatan enggak 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 jangan gitu jangan-jangan gitu kayak tadi nah nah lurus terus gitu nah sekarang ke pemantauan Pak nomor dua jadi nomor dua pemantauan masuk eh eh kecepatan mesin pencet sekali baru geser kebawah pilih pilih top itu udah tekanan rel pilih pencet tekanan rel kameranya agak jauh dikit Pak nggak nggak jelas Pak ih belum Pak kameranya agak jauh ulang lagi dari awal nanti ada banyak yang harus dibuka nah itu kecepatan mesin ke atas lagi ke atas lagi oke nah itu kecepatan mesin oke balik lagi ke bawah tekanan rel oke pencet sekali aja tek nah udah sekarang geser ke pump Pak ke pump atas kan engine ada pump nah nggak pakai yang sebelah kiri Pak F2 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 nah geser ke pompa nah sekarang itu pencet sekali pencet aja tek perintah kecepatan mesin kemudian ke tekanan pompa Pak ke bawah tekanan pompa pencet sekali terus bawah lagi pompa belakang pencet nah sekarang geser lagi ke engine F1 tuh ke bawah geser ke bawah cari tekanan rel yang perintah terus ke bawah lagi tekanan rel perintah tekanan rel ada nggak pelan-pelan Pak pelan-pelan nah itu bawah tuh perintah tekanan rel nah itu tekan pencet ya pencet udah tuh habis tuh cuma 5 itu 6 atau 5 oke kurang jelas eh gambarnya itu nah nah udah jelas berarti nol tekanan rel itu coba di mcd-nya di low idle Pak file kontor dialnya di low udah nah sekarang di start Pak perhatikan tekanan rel sama perintahnya ya itu nggak akan hidup itu dia 30 cuma 31 Pak harusnya dia 600 itu selesai lagi perintah tekanan relnya itu aktualnya cuma 30 Kilo itu itu di start nggak Pak stop 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 kemarin ada ganti injektor nggak Pak ini Pak kemarin sempat juga berapa ini berapa injektor yang diganti Pak 6 sebentar sebentar itu ada beberapa kemungkinan kalau menurut saya bisa dari cupnya yang kurang kenceng jadi internalik jadi tekanan rel itu kalau di start dia 200-300 kalau begitu hidup 600 Kilo Pak kalau cuma 30 dia nggak mau hidup sekarang gini aja eh solusinya Bapak ada CRC nggak kita pancing dulu air cleanernya supaya dia bisa hidup dulu apakah dari pil sistem atau yang lain kalau dia dipancing CRC atau kotak cleaner di filter udara dia tetep nggak mau berarti bukan di injektornya bisa nggak Pak kotak cleaner kotak cleaner ya cupnya yang model kayak PC200 atau yang gabung itunya oh tapi saya kebawa ke injektor dia dari ada cuplai pipanya itu yang udah nempel gabung atau yang dipasang itu ada suplai pipingnya itu pipa suplainya ya bisa sih bisa berarti kayak PC200 kan ya ya coba Pak liatkan di engine nya Pak bukan dikit saya pengen lihat itunya soalnya dari cupnya yang kendor bisa bocor juga tekanannya ini Pak ini Pak oh iya coba di satu-satu Pak digerak-gerakin Pak itunya pakai tangan aja oh iya yang depannya Pak yang depan yang kunci 24 nya kalau nggak salah ah itunya itu kendor nggak kenceng Pak ya semuanya itu kan ada enam iya terus cek semua ini sih terus geser di hadir di hadir ini cek semua kalau saya kenceng ini bocor kenceng sih Pak kenceng ya itu paling sambil nunggu CRC sama itu Pak limiternya coba lihatin limiternya bisa dibuka nggak sambil di start dia nggak boleh bocor kalau limiter dia ada pembatas tekanan railnya coba di common railnya itu di manipulnya ada di samping ha yang sebelum mana agak jauh dikit Pak limiter limiter palp ya limiter di manipulnya itu Pak manipul yang mau ke setiap injektor ada pipa panjang kan di bawah itu tuh dekat filter tuh nah disitu ada eh untuk drain nya coba samping untuk pembuangan itu tuh itu kunci itu tuh yang pengembal lihat iya yang ada pengembal yang keselangan digabung ke tanki itu itu limiter palp itu nggak boleh bocor bisa juga dari situ intinya ini presernya cuma 30 kg Pak 30 kg normal nggak bisa hidup Bapak bukan bukan itu Pak itu yang itu tuh itu loh di depan itu loh aduh selang atas itu nah oh iya geser kameranya geser kameranya nah itu tuh bukan itu bawah itu Pak pipa Pak pipa yang nah itu coba deketin lagi itu tuh bener tuh jari yang Bapak sebelah itu yang nunjuk tuh pakai jadi tengah itu oh ini nah itu kan yang ini Pak nah itu itu ini yang nempel ke pipa kemenrelnya kan iya nah ini itu pembatasnya Pak limiternya namanya kalau limiternya jebol berarti begitu keren dia udah bocor balik ke tanki kan itu yang pipanya coba Pak geser dikit nggak kelihatan nah itu ya bukan bukan itu harus dibuka Bapak harus dibuka itu ngerti nggak iya ngerti nggak maksudnya itu kalau pipa itu kalau di dalamnya itu ada palep dia kalau bocor akan lari ke tanki ngerti nggak maksudnya Pak maksud saya jadi itu harus dibuka dulu ini dibuka terus Bapak setar dia bocor nggak itu nggak boleh bocor Pak tapi kalau nanti yang di pipanya itu nggak apa-apa itu 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 salah satu dari situ bisa indikasi nanti pokoknya selama hidup kalau itu dibuka itu kunci 19 apa berapa ya 19 apa 17 saya lupa begitu Bapak kreng dari situ itu kalau udah dilepas nggak boleh ada keluar solar sama sekali nggak boleh Pak itu bisa juga dari situ itu yang kedua dari dari injektor cupnya injektor yang kendor bisa yang ketiga dari supply pump bisa supply pump yang internalnya besar bisa di injektor kenapa Pak diganti Pak cepat kumpul ya kumpul Pak ngasep hitam apa putih putih Pak putih kemerah-merahan putih kemerah-merahan iya putih motor Pak kayak kebakaran oh iya iya ganti semua gitu ya putih semua iya iya siap nah dari dari penggantian injektor sampai sekarang problem berapa hari itu ya sebulanan lama berarti ya mending pasang aja Pak yang gedenya Pak nggak apa-apa Pak oh pasang aja oh pasang aja yang yang gedenya nggak apa-apa ah gitu ah dah sekarang semprot dari luar aja ya nggak apa-apa nanti biar dia pecah soalnya modelnya bukan cairan nanti harus menguap dia harus jadi uap gitu terus nggak apa-apa Pak tambah lagi Pak sekeliling ya sekarang sambil disemprot akan satu orang setar yang bawah kamera setar aja ya nah sambil nanti yang nyemprot kalau panas setar semprot semprot terus Pak ya oh iya ah sambil disemprot iya aku coba akan yang di ke panel ke monitor panel yang bawah kamera setar aja akan satunya disitu nyemprot nanti jadi begitu setar sekarang disemprot modelnya dilurusin aja Kang kameranya kan biar nggak nggak ini di landscape aja kameranya dilurusin aja nah gitu nah gitu kameranya enak liatnya nah eh setahir sampai disini nah ya nggakwhi sekali lagi sampai disemprot sekali lagi sampe disemprot ya ya hidup enggak itu mah apa-apa sekali lagi mau enggak kalau harusnya mau mati ya hai 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 sekarang Bapak tidak udah hidup itu ada ada error itu itu Pak pencet Pak tanda serunya Pak tanda serunya pencet yang kuning itu apa itu tegangan Pak dia hilang sendiri Pak kalau udah panat apa tegangan apa tekanan suhu L01 coba pencet-pencet-pencet F5 nya pencet langsung itu apa berapa er apa itu saya berapa hai 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 ya lima lima sembilan Hai saya lima masalah yang tadi apel sistem ya Hai salah sistem mesin di sini ya ya kalau udah panas sendiri itu Pak toilet ini ini mesin hidup apa mati ini enggak dengaran Aduh ini HP ku panas ya terlalu panas akan mati sendiri Hai coba sekarang masuk ke itu Pak ke yang tadi pengen lihat berapa tekanannya atau gini Pak oke ya itu aja coba masuk tadi pemantauan jangan itu keluar Pak nomor dua Pak bukan itu nah nomor dua pencet oke Hai nah sekarang telak engine pencet sekali kecepatan mesin masuk sekali udah geser ke bawah langsung langsung ke tekanan rel aja langsung ke tekanan rel aja langsung ke tekanan rel aja enter sekali terus ke bawah lagi pilih perintah tekanan rel terus hup nah itu tahan pencet tahan nah ini udah 800 coba coba itu berapa itu gak kelihatan 700 ya 800 700 ini seribu eh coba gasnya gasnya lo ideal ngapain tugasnya hang ideal atau ideal gasnya coba turunin ke minimal minimal udah nah sekarang gambar kura-kuranya bapak pencet matikan auto dialnya matikan kameranya agak jauh dikit nah itu bener itu pencet nah udah sekarang manual gasnya panjangin tapi pelan-pelan mau naik nggak pelan-pelan aja gasnya taikin pelan-pelan FCD nya iya pelan-pelan aja eh sampai dia ke hangnya berapa itu sak aduh 1200 1200 ini udah maksimal ya 2000 RPM ya oke turunin sekarang turunin turunin Pak ah pelan-pelan oke ya kemungkinan berarti supply pump ini aman kalau menurut saya sekarang bapak masuk ke menu cut injector Pak ya back back lagi back lagi back lagi nah ke bawah geser ke bawah ke apa namanya mode apa itu terus ke bawah terus nah ini 08 nih enter F6 pencet lagi nomor 2 matikan berubah nggak 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 berubah dikit nah itu entah dulu Pak ini bisa problem itu dia bocor disitu jadi harus pasti ini suaranya soalnya saya ngelihat kilogramnya ini nggak kelihatan harusnya dari kilogram tuh kelihatan tapi dari suara Bapak aja hidupin lagi Pak hidupin lagi sekarang ke nomor satu ini satu-satu ya dengerin suaranya ini entah dulu Pak ini biar satu bahasa dulu kalau enggak nanti Bapak dengerin dulu suara jangan dipencet Pak normalin dulu semuanya ya pencet lagi sekali lagi Pak nah ini kondisi normal tidak tidak di cut dengerin suaranya Pak Bapak gimana-gimana ini kalau saya mau kosen nomor satu dipencet nih ya ya itu Pak jadi nge-cut injector itu kalau Bapak problemnya udah ngasep itu gampang sekali Pak dari ngelihat matanya bisa tapi ini kalau kita problem lanjutan lagi nih kalau dia nggak mau hidup bisa bocor disini cuma dari suaranya dia suaranya itu ketika di cut harus berubah karena mati nomor satu silinder kan mati kan kalau dia nggak berubah suaranya berarti nomor satu itu memang udah mati dari awal gitu Pak paham nggak maksudnya Pak jadi kita nentukan nih injector mana yang problem makanya saya sebenarnya dari atas itu ada perintah injeksi bahan bakar tuh yang naik turun 22 miligram itu bisa ketuan cuma ini nggak jelas sayang ngelihatnya gambarnya nggak jelas makanya Bapak denger suaranya enggak bukan 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 bagus Pak belum belum bagus karena belum semuanya di cek Pak coba sekarang pokoknya Bapak itu ada dua orang disitu dengerin suaranya sekarang aja dengerin suaranya nanti kita matikan harus tahu bedanya gitu loh beda sama yang ini 6-6 silinder suaranya sama gitu ya 6 silinder aktif ini suaranya seperti gitu yang Bapak denger nah sekarang kita matikan nomor satu matikan Pak gimana suaranya ada perubahan sih ada perubahan turun nggak turun kan oke hidupin lagi nomor satu sekarang geser ke nomor dua dengerin lagi pencet lagi gimana menghubungkan ulang ya lagi seru-serunya wadah ya ya udah lah putus menghubungkan ulang oke sekarang lagi Pak aduh mal ya ini nggak nggak kelihatan ya sebentar 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 aduh gangguan gimana yang nomor dua di cut ada perubahan nggak ada perubahan yang nomor dua ada ada oke kalau nomor dua ada sekarang aktifkan lagi nomor dua nah sekarang cut nomor tiga nomor tiga matikan sambil denger suaranya ada perubahan Pak oke ada perubahan normalin lagi nah sekarang nomor empat nomor empat nomor empat pencet ada perubahan oke matikan nomor lima ada perubahan ada perubahan suaranya berubah ya iya sekarang nomor enam ada juga ada juga iya wah agak susah ini repot ini coba di aduh itunya gambarnya jelek banget apa nggak kelihatan saya Pak oke itu nomor enam ya nomor enam matikan iya ya udah ini matikan Pak nah sekarang sekarang saya mau lihat itu nya miligramnya berarti nomor enam itu 20 20 miligram itu masih nyala nomor enam eh masih hidup itu nomor enam itu coba pencet nomor enam Pak matikan Pak oke 24 25 naik sekarang hidupin lagi nomor enam nah sekarang geser ke nomor lima matikan nomor lima matikan oke 25 26 matikan lagi nyalain lagi nyalain lagi geser lagi nomor empat 26 27 oke matikan geser itu nomor berapa eh tetap geser geser nomor pulang ya merenggul nyalain lagi nomor tiga geser lagi 34 nomor 222 ya betul nomor 2 cuma 2526 ya nggak mau naik dia eh matikan geser sebelahnya nomor satu nomor 2 pak nomor 2 kok cuma 24 ya ini udah dikasih tuh hidupin lagi nomor satu geser ke nomor 2 nomor 2 matikan ya nggak apa-apa aku mau cek lagi nomor 2 itu dia harusnya 29 kg dia cuma 25 matikan nomor 2 matikan oh mau 30 itu sekarang putaran rentah aja pak Oh 25 RPM nya turunin lo ideal aja back pak ya kembali lagi back lagi oke 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 back lagi pak kembali lagi sekarang bapak liatin errornya pak siapa yang lihat errornya dia aktif nggak errornya itu muncul nggak nomor tiga nah itu betul oh aktif ini coba deh itu sekarang eh balikin lagi ke awal monitornya back F5 F5 lagi terus F5 F5 lagi nah matikan pak engine nya matikan Tartuk tunggu dulu ya Nah sekarang di on lagi pak nah sekarang masuk ke monitor layar monitor on aja on aja dulu masuk ke menu service nah gitu 4123 nah sekarang ke pemantauan lagi kita lihat pressure nya lagi dia udah mau naik belum nah sekarang ke cepat nah sekarang kecepatan mesin setar pak kelakson lu ada orang nggak jangan jangan ada orang di MS ini nggak mau naik belum nggak mau naik belum ya kan nah sekarang tadi yang sekarang matikan lupa matikan matikan aja berarti kan masih problem ya nah matikan nah sekarang bapak cek yang tadi saya bilang yang common rail manit yang kunci 19 beberapa itu lepas lepas iya iya dia buat takutnya bocor disitu dia tapi takut ada yang jatuh ada palepnya itu gasketnya jangan sampai lepas pak ya jangan itu nggak usah pak nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah itu nggak jangan-jangan itu nya doang coba ya perhatikan ya perhatikan nanti kalau di start yang dari pipa yang bapak pegang itu keluar solar pasti itu ya itu karena dia dari sistem kan nah yang tidak boleh itu yang dari common rail itu yang lubang itu itu nggak boleh keluar sama sekali pak oke nggak boleh kalau dia keluar malah ya bocor oh iya apalagi pada start soalnya disini nggak jelas gambarnya ya pak coba start ya agak lama startnya ya oke set go iya harusnya keluar itu iya tapi ini gak keluar harusnya keluar pak karena supply pump sama injektor bisa jadi ketahan itu iya itu dia nanti nyambung itu tuh disebutnya return atau pengembalian ke ke tanki nanti dia itu nyambung sama returnnya pil supply sama returnnya injektor nanti ke tanki ada itu kali kesumbat, dia kalau kesumbat malah jadi ngeblokan buntu, makanya habis error coba itu sebentar yang sebelahnya pak aku pipanya itu bukan ya coba sebelah, bukan sebelah kiri kiri-kiri nah itu gabung kan dengan injektor kan ya itu bloknya itu gabung injektor, nanti terakhirnya ke tanki itu hidupin keluar gak? kalau saat dia hidup keluar gak? disitunya yang disemprot filter udaranya lagi semprot lagi kita hidupin lagi kayak tadi tapi sambil dilihat cuma hati-hati di depannya itu ada ada gasket jangan jatuh ya ambil aja pak itunya pak lepas aja tuh bol joinnya bol joinnya lepas aja bol joinnya lepas lepasin aja bol joinnya jangan dipasang lagi pak nah lepas aja betul ada gasket di depannya itu lepas aja sama bol joinnya nah amankan amankan nah sekarang bapak semprot filter udaranya sambil disetar sampai hidup ada bocor gak dari situ nanti bapak liat yang kamera liatin itunya ya saya pengen liat keluarnya 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 ini mesin hidup ya hidup mesinnya halo pak ini mesin oh ya hidup hidup coba liatin itu keluar gak dari depan itu dari limiternya bocor gak ha gak bocor ya dah dah matiin mesinnya matiin matiin aja pak mesinnya matiin dah matiin aja mesinnya matiin 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 misi dul Hen tadi keluar gak tadi dari itu dari manipul itu limiter nya motor dunia kebanggaan keluar kalian dari sininya Oh berarti aman ya limiternya bagus ya jawab pasang lagi aja Pak Oh dia pasti enggak tetap nggak bakal mau hidup karena cuma 30 kilo-an pemerintah cuma 30 kilo dia pasti nggak akan mau hidup Oh iya coba itunya Pak disitu kan ada ini ada soket untuk IMV selanjutnya IMV bukan sebelahnya bukan Pak yang suplepam kompas solar di situ ada IMV selanjutnya MP book mana nggak kelihatan Hai ya 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 itu tuh tapi itu harus dibuka Pak cuma harus dibuka tapi L bintang itu ya Oh pernah ngebuka itu nggak IMV-nya itu belum dia L bintang L bintang 5 kayaknya itu dibuka nanti lihat pengen lihat kondisi palepnya saya soalnya dia ngejam kalau ngejam ini bisa juga ngejam terbuka gitu bisa juga dia ke tanki terus coba dilihatin itunya itu ada konektor lepas aja konektornya IMV-nya itu nah nah itu ya kalau Bapak lepas nggak akan ada yang jatuh IMV-nya itu nggak akan ada yang jatuh Atau gini aja dah itu di nanti kalau Bapak lepas ada O-ringnya dia O-ring yang depan itu dilepas Hai itu untuk nge-nge-bepas kalau saya lihatkan video mau nggak nonton nggak nonton video itu dalamnya tapi kalau ngelepasnya kunci bintang video dia kalau ngejam macet dia Oh nggak nonton dulu di YouTube ya kalau ngelep videonya nggak ada cara ngelepasnya ngelepasnya cuma ke tiga biji itu kunci L bintang nanti ngebongkarnya cuma nanti jangan dibongkar dulu ya kalau udah bisa kelepas nih tak ngelepas ini videonya ya 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 mati dulu ya Oke teman-teman ya kita jadi jadi akan saya bukakan shop manual ya Kenapa saya bukakan ini biar agak kelihatan nah jadi nanti fokusnya ke atas ya nanti akan saya share screen di atas jadi apa yang ditampilkan di laptop ini akan saya tampilkan di atas teman-teman ya jadi sebenarnya problemnya ini tuh cukup lama ya teman-teman berapa bulan yang lalu lah tapi yaitu ya kayak di lapangan begitu ya kalau taunya karena mengganggu blasting gitu ya harus ada begitu bisa hidup geser ya ini mau dibuka-buka duluan ke intinya Hai teman-teman silahkan buka di sobmanual saya yakinlah sobmanualnya Hai teman-teman ternyata kematikan ini muncul terus ini diskonek dulu oke eh muncul seri gimana tadi kita akan buka sobmanual saya yakin teman-teman untuk sobmanual pasti udah punya lah udah punya kuping saya nih pasti udah punya kan ya yang disini inipun yang yang saya geden mereka udah punya sobmanual ya cuma intinya gini ini kita buka sobmanual 300 ketika ada problem itu temen-temen tetap ya berpatokan pada sobmanual ya perhatikan Hai ntar kita buka dulu ya 559 nya ini di sini ada ya step step by stepnya gitu dalam apa namanya dalam melakukan pemeriksaan ini lainnya ca-552 real pressure low error low error Oke jadi dari data yang sebelumnya ya itu sudah dikirimkan nah kemudian di hari yang sama setelah unit itu di workshop dilanjutkan lagi dengan membuka IMV terus dengan mengukur you return ya sebenarnya dari data itu dari tanah nanti akan saya share ya tapi temen-temen perhatikan dulu ini biar biar step stepnya jelas gitu langkah-langkahnya jelas gua dengan data yang dikirimkan itu saya 80% terjadi problem piul red injektornya oper ya terlalu berlebih kayak itu jadi indikasinya dari injektor akan tetapi piul red injektor di dalam kita ngukuri di dalam unit itu adalah keseluruhan jadi kalau disitu ada enam injektor maka yang kita ukur rednya ya satuannya mili CC sorry CC atau mililiter lah ya itu ya ke semuanya gitu loh Nah kalau ingin mengetahui satu persatu ini satu injektor misalnya nomor satu nomor dua nomor tiga itu tidak bisa dilakukan di unit temen-temen tapi harus menggunakan test band namanya test band injektor atau bahasa umumnya kalibrasi lah tuluk kalibrasi nanti di injektor tuh bisa jadi pada saat nanti dikasih tekanan misalkan 30-40 kilo kita lihat apakah dari return-nya lubang kecil yang untuk ke return-nya itu keluar solar enggak kalau keluar solar dengan tekanan hanya 30-40 atau 50 ya itu udah pasti bocor kenapa karena untuk ke sistem kerjanya dia itu di atas 160 atau 200 kilo lah ya nanti angka detailnya terus terang saya nggak tahu berapa sih tekanan yang masuk secara normalnya itu ya sehingga dia bisa menyemprot berapa pasnya berapa kalau saya bisa kisaran di 160 kilo sampai 200 kilo lah nanti orang-orang kalibrasi dia lebih pahamnya ada di sini saya cari enggak ada enggak ada satuan dari faktorinya gitu ya dengan 100 kalau 200 kilo mungkin oke karena ada keluar sedikit tapi kalau di bawah 100 sudah keluar dari outputnya injektor ya berdipastikan bahwa itu terjadi internal leak dan injektor itu yang problem jadi harus dicek satu-satu ya ke workshop atau ke toolnya pakai tool sendiri teman-teman ya oke di sini kita akan melihatkan di langkah tiga ini teman-teman silahkan buka injektor masing-masing eh buka sopanolnya masing-masing ya oke di sini nah lihat di sini ada defective injektor teman-teman cara baca ini yang langkah tiga ini ya teman-teman petikan ini ada defective injektor jadi ada dua kondisi during cranking ini juga banyak yang ditanyakan ya teman-teman tuh banyak jadi pertanyaan nih sekalian saya jelaskan lah ya jadi kalau kondisi bahasa sobmanualnya seperti ini ketika kita mengecek runcit fuel rate return injektor ya di sini ada maksimal 100 cc per 30 detik 100 cc ukuran cc ya centi kubik cm kalau masalah cc per 30 second 30 second ini ya 30 jadi ada dimasuk dengan defective injektor include take pressure jadi pembacaan yang mudah ada dari belakang jadi kita akan mengukur maksimal 100 cc per 30 detik ini didapat hasil nilai standar standar value ya nih baca standar value in normal jadi standar value nya adalah maksimal maksimal ya paling tinggi adalah 100 cc kalau hasilnya di bawah 50 cc misalkan ya itu bagus banget ya maksimal 100 cc per 30 detik saat apa saat during cranking 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 itu disetar doang eh engin tidak hidup ketika ini tidak tercapai melebihi misalkan Anda ukur hasilnya adalah 500 cc per 30 second berarti red from injektornya red return red from injektor bermasalah injektornya masalah yang kedua adalah maksimalnya adalah 300 cc per 45 second ini pada didapat pada saat during low idle low idle ini adalah engin bisa hidup tapi putarannya terendah putaran engin terendah saat kotor palop metral itu low idle ngelangsang pertanyaannya apakah kedua ini harus dilakukan baik itu saat cranking ataupun saat low idle jawaban saya tidak jawaban saya tidak kalau unit Anda bisa hidup bisa dihidupkan baik itu normal ataupun tidak normal ya dengan kontak cleaner yang terjadi yang unit ini itu bisa hidup karena bantuan kontak cleaner ya sudah Anda tidak perlu lagi mengukur return red dengan cara di cranking enggak usah karena sudah diwakili dengan during low idle ya bentar Oh ya dulu pernah ininya mati dia jadi ngomong aja seharian ini enggak masuk suaranya ya ya jadi tidak perlu cukup diwakili dengan kalau bisa hidup ya low idle aja pada saat kita melakukan during cranking pun hati-hati ya teman-teman karena ini berhubungan dengan starting dan elektrik sistemnya dia dengan baterai ya jadi maksud saya kalau anda paksakan dalam satu kali pengukuran dengan mencranking atau ya menstat 30 detik itu tidak boleh sekali lagi tidak boleh walaupun di sini dikatakan sob manual yang maksimal 100 per 30 detik ini per 30 detik ini bukan satu waktu itu teman-teman ukur pas yang keluaran dari jekor tak start ya sampai 30 detik ya starting motor anda bisa bermasalah baterai anda bisa ngedrop ya minimal kebakar lesan yang motor jadi ini problem ini belum selesai tambah lagi setting motor jadi ada beberapa step minimal tiga atau empat kali ya jadi misalkan 8 detik eh 8 detik diukur keluarnya berapa stop lagi tunggu 5-10 1-2 menit biar setting motornya agak turun nggak panas kemudian start lagi keduanya kalaupun tiga kali berarti 10 detik 10 detik 10 detik kan berarti 30 detik nah itulah hasilnya ya tapi kalau sekali lagi kalau udah bisa hidup low idle yang cranking ini enggak usah nggak perlu diukur ngapain kan gitu ini sama ya supply pump juga sama nanti ada lagi satu defective pressure limiter pressure limiter kalau setahu saya di kelas PC 20 ton ya PC 200 gitu misalkan itu pasti during cranking jawabannya adalah nolik nolik tidak ada kebocoran nolik ya tapi kalau di PC300 tip 8 yang saya buka pada saat during cranking itu maksimal 300 cc tapi per menit 300 cc per min min tuh menit kayaknya ya ya anggap kecil-kecil sekali lah kalau 30 cc per satu menit itu kan kecil sekali ya kayak itu ya teman-teman nanti akan saya perlihatkan ini sebagai acuan nanti setiap unit berbeda walaupun cara pengukurannya sama nanti pioretnya itu tapi setiap ini acuannya bisa beda maksud saya nanti kalau teman-teman terjadi di PC 400 misal tansi pelapan ya jangan melihat saat yang ini teman-teman buka sopan awalnya di PC 400 ya gitu ya dan ini yang rahasia ya ini ini saya akan bagikan jadi pada saat teman-teman membuka panduan dalam mengatasi problem di sobmanual nih kayak gini ini karena ada langkah ya di nomor satu nih you like to accept atau kita harus mengecek secara visual kebocoran view keluar gitu ada nyembur kak gitu nanti ada langkah satu terus sampai kebawah ini langkah dua teman-teman nah ini langkah dua ya terus kita cek lagi langkah dua langkah tiga langkah empat langkah lima langkah enam langkah tujuh ini langkah tujuh ya kita cek lagi ada lagi nggak langkah ke-8 Oh ini udah beda errornya ya jadi ada tujuh langkah ya ini nah disini catatannya yang sering terjadi ya yang bukan sering terjadi sering diabaikan dan banyak kejadian ya teman-teman itu pada saat kita melakukan pengukuran saya terserah teman-teman tuh mau lakukan langkah tiga dulu langkah empat itu masing-masing orang punya inilah pengalaman masing-masing ya tapi tuh teman-teman yang baru itu maksud saya gini pada saat anda mengecek langkah satu langkah dua langkah tiga ada temukan defective injektor Kenapa apa karena hasil pengukuran kita read return rate-nya ya pilih liter-liter itu lepotan ngomong aja blepotan itu over berarti kan itu problem nah jangan dulu dilaporkan disimpan dulu data itu kita simpen Oh injektor problem karena pure rate-nya kemudian kita wajib harus mengikuti lagi yaitu langkah empat efektif suple pam Oke langkah lima defective pasal limiter kita cek sampai dengan langkah terakhir di langkah 7 jadi maksud saya ketika teman-teman melakukan troubleshooting ada tujuh langkah yang harus kita cek ya saat lima enam tujuh misalkan begitu di langkah kedua teman atau sorry langkah ketiga langkah ketiga teman-teman sudah menemukan abnormalnya angkanya sudah ketemu nih masalahnya ternyata return injektonnya kebanyakan jangan dulu diperbaiki jangan dulu minta spare part langsung lupa ini injektonnya ganti enggak tapi teman-teman wajib melakukan langkah pengemeriksaan langkah selanjutnya yaitu di langkah empat langkah lima langkah enam sama langkah tujuh ya ini banyak kejadian kelolosannya disitu begitu udah datang injektor baru satu set Oh nampas abis kering-kering masih bang kemudian sampai ngecek langkah empat ternyata suplipamnya juga piretnya besar ya kira-kira gimana kalau ngomong ke bos sampehan Pak gimana sih kemarin katanya injektor sekarang suplipam nanti apalagi nih pasti begitu kan ya kan bener kan jadi selesaikan dulu semua langkah ketika semua langkah sudah oke ya dari salah satu dua tiga empat lima enam tujuh misalnya kalau ada tujuh langkah udah oke semua nih kemudian anda menemukan di langkah tiga problem ya udah berarti memang itu yang problem jangan sampai problem ini diakibatkan karena 22 problem maksudnya gini bukan 202 problemnya diakibatkan karena dua masalah ya bisa jadi sub injektornya yang bermasalah bisa jadi suplipamnya juga bermasalah jadi dua nah kalau semen udah ngukur semuanya ya kita bisa melaporkan Pak ternyata suplipam juga udah kena indikasi Pak ini hasilnya segini sensor juga Pak saya ukurnya segini kan bahkan tahu kan maksud saya ngerti kan masa nggak enggak ngerti nah ini kondisi dari suplai MP ya MP silonoid inlet met metering palp ya sini coba kita lihat ini perhatikan lubang ini ya temen-temen palp di dalamnya ini oke oke kemudian dia di on dipegang yang itu dia geter ya ter itu menandakan sebenarnya kalau tanda bergetar ini saat di on ini yang pasti adalah menandakan bahwa memang suplai potenya masuk ke sini itu dulu ya temen-temen jadi ya silahkan anda ukur lah ya tapi acuannya bukan 25 volt bukan ya karena dia pengaturan dari FCD ya terk itu bergetar yaitu dia udah bekerja sebenarnya tidak masuk poteknya ini kemarin dicek ke ini yang saya minta dibukain ini mereka enggak berani ya belum pernah buka banget eh oke enggak papalah cuma yang orang ini nih ada yang hitam ini saya bilang lepas aja dulu kemudian yang ininya es ini pasang lagi di cek ternyata Hai engin tetap enggak mau hidup tapi pressure naik pada saat di start itu naik komentar presernya naik yang awalnya cuma 30 kilo kan itu bisa naik 100 kilo dengan ini akan tetapi tetap enggak bisa hidup karena untuk menghidupkan engine supaya dia nyemprot itu tekanannya ada antara 160 sampai 200 kilo lah ya jadi tetap enggak mau Hai ini kiriman kondisi limiter ya pada saat ingin hidup ini hidup ini hai 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 Aduh udah jelas banget ya temen-temen ya baik kita akan tandain jadi ini akan tandain warna kuningnya ini itu adalah kalau di PC38 ini itu namanya ini itu ini namanya limiter pressure limiter pallet ya ini pembatasnya dia jadi ini tidak boleh ada keluar sama sekali pada saat engine staker kreng ataupun hidup sebenarnya bukan gaya kalau disini tadi dikatakan berapa tadi 30cc ya tapi ini enggak keluar nah kalau yang ini teman-teman takasih warna merah nah pipa ini yang keluar solar ini adalah pipa nanti yang akan ketemu dengan eh blok ya join blok bukan join jangsen jangsen blok nanti di jangsen blok itu akan nempel pipa yang dari suplepam return suplepam terus pipa yang dari injektor red injektor dan satu lagi nanti pipa yang akan menuju ke tanky nah ini nanti gabung disini saya perhatikan berulang-ulang ya videonya ini terlalu banyak menurut saya terlalu banyak keluarnya walaupun ini nanti ini gabungan ya antara injektor dengan suplepam eh piretnya return piretnya ya tapi dari pengalaman saya ini terlalu banyak kebanyakan jadi kita perlu mengukur langsung di t-bloknya saya minta diukur di sana ya perhatikan teman-teman ya ini nih yang keluarannya ini ini terlalu banyak ini tuh terlalu banyak oke saya stop dulu jadi ini yang merah ini nanti kita ukur suplepam return piretnya kita tampung di sini ini terlalu banyak ini nanti hasilnya setelah saya mintakan diukur ya di gelas ukur itu 1, hampir 1,2 liter antara 1,2 sampai 1,3 liter lah 1,3 liter berarti 1300 CC kalaupun ini nanti digabung antara suplepam dengan injektor digabung tadi kan suplepam berapa 300 CC kan injektor 300 CC berarti 600 CC per 45 detik ini baru diukur hanya sekitar 25 detik hasilnya sudah 1,2 liter atau 1200 liter ini bermasalah ya Oke jelas bermasalah jadi kenapa sih jadi si pressure itu kebuang ke sini gitu teman-teman kebuang ke sini lari ke tanki bukannya dia masuk ke injektor untuk kebutuhan power ya karena nanti naik turun kan lo idle itu misalkan berapa ya ambil 700 kg lah nanti hang idle dia 1200 tekanannya nah kalau dia bocor di kebuang ke sini pressure akan nggak kata nggak akan tercapai error lah dia itu aduh maksudnya kuncinya disitu ya teman-teman ini Oke sekarang saya minta eh buka yang dari injektor ke Hai sorry apa namanya suplepam yang untuk mengukur injektor ya Hai teman-teman di cek cuma nggak bisa diukur ya karena terlalu mepet dengan engine block engine saya bilang nggak apa-apa ini warna kuning ini yang satu ini adalah bawa join nanti ketemu ke limiter tadi yang kita tabung yang ini yang nomor dua itu nanti akan ketemu dengan suplepam yang di atas suplepam itu nanti ke sini nanti nempel pakai join yang ini nomor tiga ini nomor tiga join ini akan ke atas ketemu ke engine yang nanti ke pioletnya injektor jadi ini piolet injektor terus ada lagi satu bagian ini ini pipanya ini nih ini kalau nggak salah Hai jadi ke atas ini ya teman-teman nah ini nanti ke sana ya larinya ini nanti ke tanki ya ke tanki jadi semua gabung kemudian darikan ke tanki ini namanya junction block ya khusus untuk PC300 strip apa PC300 strip 8 nah yang terlihat di sini adalah teman-teman perhatikan kecek lagi lihat Hai ah sebentar saya buka disini lihat perhatikan ya teman-teman hai 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 lihat perhatikan kloret ini kasih ke warna merah ya ini yang keluar dari Hai injektor ini itu kebanyakan ya kok abang bisa tahu banyak atau tidaknya kan harus diukur Bang ya ya inilah perbedaannya antara orang yang seneng ngopi sama seneng rokok lokok lokok bukan ya karena saya udah berapa kali melakukan uji coba teman-teman di PC400 300 200 yang benernya gitu loh tahu segini ya ya kalau teman-teman belum tahu yang benernya ya akan susah membedakan antara baik terlalu banyak atau terlalu sedikit ya jadi dan saya ya teman-teman yang nonton sampai sampai ke menit ini Hai unit baru diukurlah belajar sekali dalam seumur hidup lah dalam nanti customer minimal pernah ngukur puret injektor yang bener ya yang ini bagus loh ya jadi begitu unit problem kita bisa bedakan unit bagus segini Pak unit itu segini jadi dengan lihat aja ya tapi tetap disarankan pakai gelas ukur ya itu terlalu banyak terlalu kebanyakan Oke teman-teman kita sebatang itu ya hai 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 sementara yang dari ini ini yang dari apa namanya pipa nanti yang menuju ke supply pump saya lihat kebocorannya itu normal ya maksudnya mungkin 300 cc per 45 detik ini tercapai tidak over kalau menurut saya makanya hasil analisa saya adalah ini yang bermasalah adalah ini nanti injektornya jadi kemungkinan problem ini diaktifkan karena injektor yang terlalu banyak fuel returnnya nah sekarang pertanyaannya injektor mana bang? itu kan ada 6 tadi kan sudah saya jelaskan kalau untuk mengecek satu per satu itu tidak bisa di unit harus mendakan tool ya dibawa ke bengkel ke workshop ke kalibrasi lah mereka lebih tahu tapi kalau secara RPM itu saya kemungkinan besar adalah nomor 2 dan nomor 6 itu ya ini baru kemungkinan oke langkah selanjutnya ternyata sore sudah saya sampaikan pak kemungkinannya injektor jadi silakan bapak mau kalibrasi sendiri ya monggo ataupun saran saya ganti dengan genuine part dari UT gitu ya dan mereka lapor ke atasan saya juga lapor ke atasan dan hasilnya seperti gini saya bukakan chatnya ya ini pada sore hari sekitar jam 5 ya setelah saya kasih video ini video di youtube ya untuk memeriksa IMP tapi cuma mereka nggak berani belum ngebongkar ya tonton di atas kemudian ini jam 10.27 ya jam 10.27 ya itu alat dipindahkan itu karena mau blasting sorenya saya di call atasan saya bang bantu share lokasi karena besok saya harus kesana malah kesana jadi ternyata mereka bukan gak percaya mungkin perlu diyakinkan ya bahwa injektornya yang bermasalah bukan supply pump nah mereka itu mungkin ah pampas solar nih kan cuma saya bilang kalau pampas solar ya ada datanya apa sebenarnya kita teknik dengan teknik loh pak ya jangan hanya perkiraan dari pengalaman pengalaman pun oke tapi harus ada data gitu loh sementara saya cek dari video yang bapak kirimkan feel rate-nya gak masalah yang supply pump yang terlalu banyak yang over justru di injektor cuma mungkin takut takut order injektor datang pasti problem kan makanya sekalian minta saya ke lokasi oke injektor bermasalah itu kenapa karena disini punya istilahnya gini mereka mengisi filter solar dengan solar ya iyalah filter solar dengan solar ya masa filter solar dengan oli maksud saya filter barunya itu saat mereka ganti service itu mereka selalu diisi di luar pak dan dipasang kalau untuk yang free filter yang putih ya oke gak masalah pak tapi yang hitam ini jangan pernah pak sekali-kali ini salah satu penyebab injektor supply pump kena itu karena apa anda isi ini anda isi ini yang misalkan yang men men itu yang hitam hitam itu kan warna warna hitam itu dua mikron pak sampean isi walaupun sampean ini isi solarnya bersihkan yakin tapi kan dua mikron bisa dilihat dengan mata enggak kan ukuran dua mikron kecil banget loh masuk sini kemudian anda masuk ke sana ke sistem ya akan kena mau kemana lagi pak karena setelah main filter main filter yang high pressure filter ya tidak ada lagi filter ya jadi caranya kalau PC300 gampang banget loh ya gampang banget ya ini saya saya perlihatkan lagi chatnya ya disini ini alatnya yang sudah sudah dipinah ke workshop saya perhatikan ya ini yang setelah ini ya saya tanya pagi-pagi ini tanggal berapa saya lupa penempat tiga hari atau empat hari kemudian saya tanya pagi pak gimana PC300nya sudah hidup pagi pak alhamdulillah sudah pak jadi kemarin itu jadi ganti injektor sesuai dengan saran saya berapa buah yang dipakai pak jadi pak jadinya semua diganti oke jadi setelah diganti enam injektor unit bisa hidup normal dan sudah hilang nah saya tanya itu injektornya dari mana ya ternyata ya dari UT ya beli langsung nah jadi ini ini teman saya ternyata yang mengerjakan ya karena waktu itu saya ada job sendiri ini teman-teman ya replace 6 injektor basic mesin infeksi tes peropinan infeksi oke unit ready for use nah ini ada ready for use nya selanjutnya saya tidak akan berhenti sampai situ saya ingin memastikan injektornya itu kenapa bisa rusak itu yang jadi pertanyaan kan teman-teman kalau ngeti injektor nah gampang bang tapi kenapa injektor bisa rusak disini teman-teman perhatikannya terpengaruh dari solar oke solar ini saya salut lah solar di customer ini bagus pak teman-teman tadi lihat lah pas saya tabung itu kan bersih banget kan ini tapi ada kebiasaan yang keliru menurut saya jadi ada istilah filter solar itu harus dipancing mantap pancing mania mantap ya itu persefi jaman dulu pak dulu saya diajarkan gitu dipancing pancing apaan orang kita gak bawa umpan gak bawa joran ya kok mancing gitu kayak gini kan jadi gini untuk common real pressure saya katakan gini ya saya nitip ya pak untuk semua unit komatsu semua filter solar baik yang pri putih ataupun yang main atau hitam saat diganti baru jangan pernah mengisi solarnya dulu ya pak nanti ngisinya setelah filter solar dipasang ngisinya oleh hand pump atau pump elektrik kenapa saya sampaikan karena waktu saya ke unit dalam langkah pemeriksaan itu terjadi diskusi yang alot dengan mekanik disitu alat banget kayak daging apa itu sangat alot ya intinya mereka tidak menerima lah kok gitu pak ya setelah saya sampaikan setelah saya ajarkan bukan ajarkan lah setelah saya ajak ngopi gitu ya mendalam akhirnya iya juga ya ya paham jadi gini misalkan di kalau PC 378 sudah enak kok pak jadi saat on secara otomatis pompa elektrik solarnya akan bekerja mengisi jadi saat on tunggu 1-2 menit jangan dulu dihidupkan terus kalau masih belum hidup bapak matikan kunci kontaknya kemudian on lagi agar pompa elektrik yang bekerja bekerja lagi biasanya perlu 2-3 kali on pak jadi di PC 388 itu berbeda dengan kelas PC 200 dia ketika on itu pompa elektrik di suplai pompa solarnya itu otomatis kalau di mobil itu torak eh bukan torak apa rotak rotak ya teman-teman yang di mobil bunyi nah itu lagi mau pompa nah itu kita manfaatkan pasang filter baru nih gak usah diisi pak pasang aja dan tunggu sampai mungkin sebatang dua batang ya sebatang dua batang ya walaupun tempat anak kalau gak boleh ngerokok ya jangan ya atau anak gak boleh minum jangan ya ya sesuai aturan masing-masing loh dimana disitu langit dijungjung ya tanah dipijakkan dan laut ya laut diseberangi ya mau oke jadi enak lihat ya on ngisi sendiri dia nih nih kalau gak percaya gini oke jadi itu ya teman-teman copy ya jadi problem injektornya itu kenapa karena dari kebiasaan mengisi filter terus ya nanti akan saya jelaskan ada satu lagi video nanti ini juga jadi perdebatan ya simak aja video sampai tuntas ada perdebatan bukan perdebatan lah diskusi yang alot di lapangan perhatikan teman-teman ya disini ini saya disamping sini nih disamping sini itu ada si mamangnya nah disini itu ada si mamang dia berdiri di track yang ngeliatin ya sengaja gak saya masukin video gak enak lah ini saya lah sebenarnya lagi proses mengajarkan bukan mengajarkan mengajarkan mulu kan bukan tempat belajar ya lagi sedang berbagi caranya ini kerja gitu loh jadi di atas itu ada kunci L saya buka sebenarnya gak mesti di kunci L ini ya plugnya tapi di dua dua pipa itu pipingnya ada dua ada input ada output nah itu dilepas cuma karena sudut kameranya beda kalau disana gak kelihatan mas makanya saya ambil di plug supaya apa jadi ini pada saat on itu memang ngalir soalnya gitu ini saya buktikan ya nih perhatikan bentar oh ini oh ini tadi cu lupa ininya gak ada suaranya ini ada gak ya penajaran lihat lihat perhatikan ini ya teman-teman tuh ngalir tuh kan tuh ngalir tuh ngalir tuh kan tuh kan ngalir lihat kan bener kan ini on loh ngalir itu soalnya jadi ngapain ada mengisi filter kalau gini kan udah yakin bersih gitu pak udah yakin bersih kan aman lah udah pak saya yakin lah udah gitu dulu ya satu-satu gitu loh kalau solarnya hitam ya mau gimana lagi pak itu kan kebijakan manajemen bapak kan kita sebagai mekanik operator mau bisa apa kalau solarnya hitam solarnya begini dari sana solarnya gak jelas kalau ini solar bagus maksudnya dari cara kita itu juga harus harus bagus gitu sayang solar bagus itu cara kita yang kurang baik servisnya ya tetap aja bisa kotoran bisa masuk ke sistem masuk ke suplai pump masuk ke injektor dan sebagainya nah disini terjadi diskusi teman-teman pak kan selain dari filter ini yang warna hitam ada lagi filter lagi yang lain loh yang mana saya bilang ya itu di pipa banyak injektor itu ada filternya nah ini keliru ini pak bukan itu bukan filter begitu filter kan akhirnya waduh gak salah selesai ini debatnya oke saya akan perlihatkan teman-teman ya saya langsung memeriksa ini ya sebentar oke nah ini saya lepas ke setiap tubenya ini ya karena ini dari sini ini bocor bisa ya teman-teman karena memang historikal sebelumnya kan ganti injektor tempat ternyata setelah saya cek apa namanya cupnya ujung cupnya yang ketemu injektor itu bagus ya 1 2 3 4 ini 6 6 saya buka bagus jadi kemungkinan bocor dari mana dari sini gak ada ya teman-teman saya cek nah ini ujung-ujung ini kalau menurut saya ini bagus ya kalau saya normal bagus tidak pecah tidak rusak jadi kemungkinan di sini rusak gak ini bagus ini bagus oke teman-teman ya bagus bagus ini oke bagus semua ya teman-teman yang untuk pipanya cupnya nah jadi pertanyaan katanya di dalam pipa ini di bagian ujung depan ini itu ada filter sebenarnya ini bukan filter jadi kalau bapak alasan filter main filter diisi karena ada filter lagi setelah main filter itu clear ini di pipa ini bukan filter namanya memang filter tapi adge filter fungsinya bukan adge filter ya fungsinya bukan penyaring pak ini mau saya kasih tau pak ya waktu itu saya kasih tau ya pasti gak percaya juga oke ini bukan dari saya ya ini dari komatsu saya sampaikan ya biar karena kalau salah persepsi aduh kasian unitnya pak kasian bapaknya bolak-balik kerja nih disini ntar saya kasih itu dulu pointer ya nah di ujung ini kan ada saringan ya ini sebenarnya namanya adge filter tapi bukan filter penyaring ya kotoran bukan ini namanya penyaring tepian jadi fungsinya di tengah ini jadi pada saat teman-teman ngelepas injektor ini itu wajib bersih luar dalamnya wajib bersih jangan dibuka dimasukin ke ember cocok-cocok-cocok gitu jangan diamankan ini harus bersih apalagi dalamnya sempat anjir atau kontak lidar biar bersih jangan masukin ember masukin apa gitu yang gak tau kotorannya apa jadi ini disini juga bisa nih dari biasanya dari kalau teman-teman ganti injektor terus bisa kena lagi ini ya disini jadi pada saat dilepas itu kan taruh-taruh gitu kan ke ember ke wadah ke apa yang kotor-kotoran nanti masuk ke dalam sama aja bro langsung masuk ke injektor ini kan dari sini langsung ke tekanan masuk injektor ya buntu lagi dah bolak-balik capek pak ya sayang kasian filter ini pak sekali lagi fungsinya filter ini bukan menyaring tapi ini pemecah pak pemecah pemecah ya jadi begitu yang dua mikron tadi yang main ini misalnya main filter ya ini main filter ini pre-filter pre-filter nanti disaring masuk ke sini solar disaring 10 mikron ini 10 mikron yang free masuk lagi ke main main itu 2 mikron mas 2 mikron 2 mikron oke masih ada kotoran yang di bawah 2 mikron 1,8 mikron masuklah ke sistem injektor di sistem injektor karena pressernya tinggi 700 600 sampai 1200 kilogram maka si solar yang tadi ada kotoran di bawah 2 mikron misalkan 1,5 mikron atau 1 mikron maka dia akan langsung cus menekan dari depan menabrak nah disini dipecah lah harapannya apa kotoran tadi akan kena besi itu jadi kayak kepala pecah lagi yang tadinya 1 mikron misalkan kena itu dihantam pecah maka dia akan berubah menjadi mungkin gak hanya jadi satu jadi 2 atau 3 bagian misalkan jadi 2 bagian berarti ukurannya jadi lebih kecil yang tadinya 1 mikron karena berubah jadi 2 jadi yang satunya 0,1 mikron satunya 0,1 mikron itu fungsinya apa pecah jadi 2 kalau jadi 4 jadi 5 lebih kecil lagi sehingga apa yang masuk ke injektor itu sudah di bawah ya bukan 2 mikron lagi mungkin udah 1 mikron atau setengah mikron pak harapannya apa dia bisa lolos di lubang pasagenya ini dia bisa lolos dari atas lubang yang selenoidnya itu ke bawah dia bisa lolos di lubang injektor jadi pemecah ya waktu itu saya sampaikan gitu tapi masih gak mau terima yaudah gak apa-apa intinya saya cuma berbagi saja dan saya juga sedang belajar oke teman-teman mungkin itu aja ya panjang lebar saya sampaikan mohon maaf sekali lagi jika ada hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan mungkin jadi pertanyaan ya nanti kita akan bahas lagi cuma saya mohon maaf ya jika apa-apa yang saya sampaikan kurang berkenan intinya disini saya cuma hanya ingin ngopi ya ingin ngobrol bareng dengan teman-teman dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat intinya dari problem ini adalah injektornya yang fuel return injektornya yang bermasalah kenapa fuel return injektornya yang bermasalah karena terdapat kotoran sehingga bisa mengakibatkan terjadi kelausan berlebih atau kebuntuan kenapa karena kesalahan maintenance ya jadi saw filter itu diisi dulu dengan solar dan dipasang ya sama aja bohong oke intinya itu aja teman-teman mohon maaf jika saya sampaikan kurang berkenan sekali lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya tetap jaga keselamatan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati